Intro Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam bincang edukasi. Kita masih membahas ayo sukseskan gerakan literasi dari sudut sekolah hingga pocok kampung halaman. Memirsa banyak cara yang digunakan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh kampung buku dengan program GOES literasinya. Komunitas ini membawa buku-buku ke dalam sepeda untuk menyebarkan virus membaca pada setiap masyarakat yang dijumpainya. Nah ini kerjaannya Kang Eddy nih sama teman-teman ya. Ini bisa diceratakan seperti apa asiknya program GOES literasi dan kabarnya sampai kekuningan juga. Dengan sepedanya membawa buku-buku mengajak atau apa namanya ya tiap melihat orang kayaknya mau diajak baca aja gitu ya. Gimana ceritanya? Sebenarnya sepedanya itu hanya media aja ya untuk membawa buku-buku. Karena emang setiap minggu juga kita suka mengadakan gelar buku di taman gitu. Jadi baca buku gratis setiap minggu sore dengan menggunakan sepeda. Pasti itu ya? Kita punya apa namanya ide gitu ya. Gimana ya kita membuat sesuatu yang rada berbeda gitu yang seru lah. Membawa buku keliling Jawa Barat gitu. Waktu itu puncak acara high-nya itu di Kuningan. Jadi kita membawa buku dari Jakarta. Waktu itu timnya ada berempat. Dari kampung buku ada dua, Relawan. Terus ada lagi taman baca yang lain di Bekasi. Terus yang satu lagi dari anak sepeda. Anak sepeda beneran gitu. Emang karena gue eser ya? Iya gue eser. Kalau yang tiga ini kan pegiat literasi yang belum terbiasa untuk mengendarai sepeda jauh gitu. Tapi ya berbekal semangat yang kita miliki. Ingin berbagi, menyebarkan virus baca. Akhirnya ajam itu ditancapkan gitu ya. Berangkat dari Jakarta. Di setiap kabupaten kita berhenti. Di berkunjung ke taman-taman, ke sekolah, ke kelompok-kelompok belajar, Pak. Terus ke pesantren, ke masjid, terus ke tempat-tempat yang ramai gitu. Di sana kita sepanjang perjalanan berkegiatan literasi. Jadi tidak hanya sekedar menggelar buku, terus anak-anak dan masyarakat boleh baca gratis. Tapi kita juga mengadakan bendongeng gitu. Kita menghibur, sulap, bermain yoyo, terus menggambar. Jadi sepanjang perjalanan anak-anak kita temui, kita hibur, kita beri edukasi, kita kasih spirit literasi gitu. Sampai akhirnya kita sampai di kuningan dan melanjutkan lagi perjalanan kembali ke Jakarta. Sama melakukan hal yang sama, berliterasi di setiap kabupaten. Seru ya. Pulang pergi sehat ya tapi ya? Ya Alhamdulillah, irit bensin. Oke. Nah Pak Mowen, ini kan salah satu bentuk kontribusi masyarakat begitu ya, dalam menumbuh kembangkan literasi. Siapapun yang ditemuinya diajak untuk, apa namanya, atau dipersilakan untuk membaca koleksi buku-bukunya. Lalu bagaimana upaya dari Kemdikbud untuk mendukung komunitas-komunitas semacam ini? Ya. Ini kegiatan mendistrisi buku. Ini merupakan salah satu kegiatan gerakan nasional. Gerakan nasional. Jadi buku-buku yang telah didistribusikan, ini buku yang dari mitra sebenarnya. Dari mitra, ada penerbit, ada komunitas literasi, penulis. Bahkan buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang sudah dilakukan, ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, pada saat itu, Kak Edi, seperti apa mungkin sambutan dari masyarakat yang ditemui? Melihat ada sepeda isinya buku-buku, orang diajak baca, ada sajian sulamnya juga. Mereka gimana responnya? Yang pasti sih, salah satu di antara empat sepeda itu ada satu sepeda yang unik gitu. Kita namakan kargo bike, jadi bentuknya itu seperti gerobak dan di situ ditaruh buku-buku. Itu di setiap perjalanan memincut anak-anak untuk melihatnya, ini apa sih? Nah, ini salah satu kiat kita untuk menarik perhatian dulu anak-anak gitu. Untuk nanti diarahkan ke kegiatan membaca. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri, Alhamdulillah menyambut dengan baik gitu. Sampai-sampai ada yang mempersilahkan, menginap di sini, ayo. Kalau untuk makan juga pernah, di rumah warga gitu kan. Jadi, Alhamdulillah sepanjang perjalanan seru gitu ya. Dan sambutannya menarik, apalagi kalau anak-anak di daerah itu melihat buku itu seperti melihat mutiara gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah berarti responnya sangat positif ya. Oke. Nah, Pak Woon, ini kabarnya tahun depan ini akan ada pencanangan gerakan literasi yang lebih besar lagi dengan Presiden Republik Indonesia. Bisa dibagi mungkin infonya sedikit bagaimana persiapannya dan sedikit banyaknya akan dibuat seperti apa? Iya. Sementara di kementerian, ini ada gerakan literasi nasional sebenarnya. Ya, lebih besar lagi, tapi lebih spesifik di ESD tentunya, yang dikerjakan sehari-hari di Direktur Kondisi ESD. Kami sudah melakukan dari level bawah. Oke. Ya, di level sekolah. Itu gerakan-gerakan mulai dari kelas rendah. Kelas rendah itu kelas 1, kelas 2 membangun sudut baca. Kemudian membangun ruang-ruang baca di luar, supaya anak-anak bisa menarik. Kemudian penataan. Penataan bagaimana anak-anak itu bisa menarik, bisa aman, bisa nyaman membaca di ruang kelas dan di sudut-sudut kelas. Betah gitu ya lama-lama ya. Jadi betah di kelas, betah di sekolah. Itu yang ciptakan sekarang ini oleh Direkturat Pemiliran ESD. Jadi betul-betul anak itu nyaman. Jadi tidak harus ada di kelas. Ada di ruang-ruang, di taman, kemudian di halaman, dibentuk sedemikian rupa, yang teduh, yang nyaman. Itu yang dilakukan sekarang ini. Ini merupakan gerakan-gerakan literasi di tingkat dasar di sekolah ESD ini. Betul. Memang salah satu hal yang bisa bikin anak betah itu kan memang suasana sekitarnya dibuat lucu-lucu, menarik-menarik. Begitu ya dengan warna-warni mungkin kalau yang tadi Kang Edy sampaikan, justru ada sulapnya begitu ya. Nah kalau tips dari Kang Edy sendiri agar anak-anak khususnya ini benar-benar bisa tertarik, mau berlama-lama betah membaca. Seperti yang kemarin saya lihat, anak-anakku kayaknya benar-benar mau pulang loh Pak di tempatnya Kang Edy ini. Ini apa tipsnya? Sebenarnya kalau membaca itu menurut saya bukan kewajibannya, tapi kebutuhan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya buku itu bisa dibutuhkan oleh anak. Ya mungkin ada banyak sih caranya gitu. Yang paling penting ini siapa? Teladan gitu. Teladan dari orang tua gitu. Yang pasti orang dewasa aja gitu harus ya meneladani lah. Gimana mau apa namanya, anak mau baca sementara yang ngajaknya jarang sekali membaca gitu. Terus kalau di taman baca sendiri kadang kita suka kumpul anak-anak, setiap anak bergiliran untuk membaca kan nyaring gitu. Emang kayak main-main sih, cuman ya secara tidak langsung anak-anak tuh digiring untuk suka dengan buku gitu. Ya terus juga diberi apresiasi ke anaknya. Misalkan yang paling banyak meminjam buku gitu, dikasih hadiah. Ya mungkin yang sederhana, hadiahnya buku tulis gitu kan, seperti itu. Nah mungkin kalau di taman baca itu kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau di luar kita juga sesekali ngajak gitu, berkunjung ke penerbitan gitu. Terus ke redaksi majalah untuk mengetahui bagaimana sih proses pembuatan buku itu, pembuatan majalah itu. Nah terus juga ya wisata ke toko buku gitu kan. Terus bahkan sampai ke toko-toko penjual buku-buku bekas. Nah dari situ anak-anak jadi melihat bahwa seorang penjual itu benar-benar menghargai buku gitu. Nah sebenarnya cara-cara seperti itu mungkin lama-lama ya insya Allah anak-anak bakal dekatlah dengan buku gitu. Dan terbukti kemarin memang pada betah ya. Lama itu dari pagi sampai sore itu anak-anak betah gitu ada di kampung buku. Kita akan lanjutin kembali perbincangan kita namun setelah cerita berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Terima kasih telah menonton!